hai oke ya bro kita dekati dari kalau aku mau ngelayout gitu ya supaya sambil aku jelasin kenapa itu aku pilih pendekatan itu Oke jadi eh kalau kita ini pertama untuk bikin eh kaprakin kita akan enggak tahu nanti mau kayak apa gitu kan ini cuma tulisan-tulisan aja tapi kalau misalnya apa supaya terlihat rapih saja daripada begini ini sebetulnya di insert insert cover 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 page ya jadi ap ente pilih aja yang supaya rapi aja gitu jadi jangan begini gitu ini tinggal yang ditulis gitu kan daripada begini gitu kan ya itu satu kedua kalau kita mau rapih itu dalam tanda kutip dalam tanda kutip itu karena rapih itu karena kan udah diubah gitu ya fleksibel dalam arti nah terus kedua kalau misalnya kita temukan nantinya bahwa apa desain yang kita buat itu itu bagus gitu itu kan kita mau pakai lagi gitu kan nah itu eh seperti gini krok nih ya ini misalnya ada laporan satu ada laporan dua nah ini ini aku apa aku buat karena aku mau pakai lagi gitu ya nah gimana supaya kita bikin tema style yang mau kita pakai lagi tapi rapih gitu ya salah satunya ya mainan kita ya pasti style paint ini krok ya style paint ini nah apa kenapa kita pakai style paint ini karena karena si word itu sebetulnya kan sudah menyediakan gitu style-style yang kebutuhan orang umum ya kebutuhan usernya gitu ya jadi sebetulnya pendekatan orang membuat style baru ya ya ini bul l3 ifat 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 ya ms o normal ini tidak dibutuhkan ya aku bisa pastikan tidak dibutuhkan nah gimana caranya menemukan style yang pas itu ya bongkar saja isinya ya jadi kita pergi ke jendela style ini kita klik di option ya nah ini eh aku pilih in use supaya yang lagi digunakan apa kita pengen tahu ente pakai apa aja sih Oh ternyata ente kan pakai kebanyakan itu yang tidak standar ya yang tidak di jadi eh sudi yang sebetulnya sudah disediakan oleh Microsoft Word tapi tidak digunakan ya kan par 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 666 ya tabel bulu tabel bulu ya sebetulnya ini kita tidak perlu ya jadi supaya apa tahu itu panunya style-nya itu sebetulnya Microsoft Word punya apa aja sih supaya kita tahu dan kita bisa pakai ya nah ini di option supaya tahu up keseluruhan style yang Microsoft Word sediakan ya yang terdapat bukan terdaftar ya yang terlihat ya itu all style terus supaya gampang kita alfabetik aja nah ini sebetulnya nih banyak sekali sudah Microsoft Word menyediakan tinggal kita pakai ya body text body text gitu ya kemudian ini caption comment ya banyak sekali sudah heading sampai sembilan numbering tuh bulet sampai lima numbering sampai lima dalam beserta dengan kontinunya ya sehingga apa sehingga 6 ini 6 L1 L2 level 1 level 2 ini maksudnya kan itu enggak perlu kita bikin lagi nah kenapa bikin lagi kok karena apa padahal disini sudah ada ya kan nah itu eh apa konsekuensinya bikin lagi karena bikin lagi ya jadi style yang kita gunakan atau style kita buat itu kalau tidak standar kalau tidak standar desain yang nanti mau kita pakai ya misalnya ada desain yang bagus nih ada desain built-in yang bagus itu enggak akan bisa digunakan karena dia menggunakan style yang eh apa misalnya ini ente pakai 6 M6 L1 untuk numbering level 1 padahal kan si Microsoft Word menggunakan list number 1 gitu gitu ya jadi kalau di desain ini di template yang sudah ada itu menggunakan apa style aplikasi style yang sudah ada lah terus kemudian ente menggunakan apa membuat baru lagi lah kan nggak nggak cocok nah kalau tidak cocok kan berarti ini tidak bisa dipakai jadi percuma aja ini Microsoft Word ini bikin bagus-bagus begini ya maksud Microsoft Word itu bikin daftar style ini supaya bisa kita pakai tidak perlu bikin lagi gitu ini pun ya kalau ya walaupun kita sudah old style tapi sebetulnya masih banyak lagi yang tidak terlihat kalau kita klik di sini ini di sebelah option ini ini ada tulisan manage style ya tuh lihat ini ini style yang sebetulnya daftar style yang lengkap ya ini sangat banyak bro tuh colorful dark list Oh segala macam sampai mencerat ya tuh jadi eh tidak dimunculkan karena di reserve saja atau di ada tapi tinggi tidak dimunculkan gitu ya jadi ini untuk mengatur supaya jangan terlalu banyak style di di sini di jendela style ini yang kita butuhkan saja jadi misalnya gini Intense Infasis ini nggak eh kita nggak pernah pakai ini Intense Quote ini Intensitas nggak pernah pakai gitu ya Nah itu di eh height saja nih ya misalnya Teocit 1 Teocit 2 kita pakai ya misalnya Intensif tadi GHI JKL ini banyak sekali tapi nih misalnya kalau kita nggak pakai kita hide saja ya hide atau hide until use atau ini hide saja ya jadi kalau ini kita hide nah nanti itu nggak akan muncul di eh daftar style gitu jadi ini sangat banyak eh apa yang sudah disediakan oleh dan Microsoft kita tinggal pakai ya gitu jadi kita jangan sok tahu bikin atau sok nggak tahu bikin style tapi eh kemudiannya nggak kepake gitu karena karena nggak nggak kepake karena nggak standar ya kan lah kalau misalnya di desain ini ini si Microsoft Word numberingnya pakai list number terus enter bikin lagi ya kan nggak cocok nggak nggak nemu gitu ya jadi untuk numbering dia pakai list numbering terpakai 6L1 6L2 gitu kan ya nggak ketemu gitu jadi eh kenapa kok Microsoft Word menyediakan atau mereserve ya menyediakan sedemikian banyak style itu supaya eh kita tinggal pakai kita nggak perlu bikin lagi kecuali yang betul-betul eh tidak ada misalnya gini eh di di kita nih di Indonesia ya terutama kalau misalnya judul tabel sama judul gambar ya kan beda tuh judul tabel ada di atas ya judul gambar ada di bawah ya kan nah ini kan eh apa indentasi dan spacing nya paragraf kan beda-beda ya di sini eh paragraf atasnya dari dari judul ini ke atas itu lebih sedikit dari judul eh judul tabel judul gambar ke bawah itu eh satu setengah eh spasi ya gitu jadi sedangkan kalau di atas ini judul tabel satu setengahnya dari eh paragraf terakhir kemudian ke sampai ke ini terus kemudian ini satu jadi eh kebalik gitu kan nah karena kebalik ya jadi kita mesti bikin caption misalnya ya caption disini karena sudah berantakan ya kroyah jadi eh nggak nggak apa udah nggak standar lagi caption tadinya apa gitu kan harusnya begini ini caption eh harusnya kan caption saja ya gitu nah caption terus eh kita bikin caption gambar untuk ke apa judul gambar caption untuk judul tabel gitu kan nah tapi caption gambar itu eh berbasis dari caption atau judul tabel ya kan karena foto sama atau kalau mau pakai warnanya sama kemudian karakteristiknya sama cuma eh spasinya saja yang berbeda ya kan di sini spasi atasnya lebih lebar sedangkan eh kalau untuk judul gambar spasi bawahnya yang lebar gitu kan gitu jadi kalau memang betul-betul eh tidak ada gitu bahwa tidak ada itu karena kan eh ini kan di Indonesia saja begini kan kalau di luar kan oh judul tabel judul gambar itu taruh di atas semua kan eh siapa tahu juga begitu pendekatannya jadi orang enggak enggak perlu bikin caption khusus untuk gambar ya kan nah itu apa namanya kita bikin kalau memang misalnya sesuai dengan yang dibutuhkan tapi kalau misalnya heading ya kemudian orang bikin laporan begini paling nggak apa sih heading ya kan mau bentuknya kayak apa apakah dia outline yang begini eh apa namanya level 1 level 2 level 3 begitu begini ya nih level 1 level 2 terus level 3 begini atau mau ABCD gitu kan atau enggak 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 pakai nomor gitu itu bisa saja terjadi kan tapi yang jelas heading itu kan kita pakai gitu ya heading 1 heading 2 di 3 gitu jadi kita tidak perlu bikin lagi nah kemudian yang kedua tentunya eh numbering ya kan orang bikin laporan pasti ada eh numberingnya nah numbering juga ini kan sudah di sudah dibikin gitu ya list number eh ini untuk eh yang ada eh apa eh nomernya yang list bullet itu yang bullet-bullet saja ya kan continue itu adalah eh text di dalamnya begitu ya nah jadi ini sudah ada levelnya 1 sampai 5 1 sampai 5 jadi kita nggak perlu bikin lagi gitu nah kalau misalnya krok ente mungkin sudah lalu lalang demikian berpengalaman di apa di dunia laporan ya pastikan ente mungkin mendapati hal-hal begini nih ya kan jadi ada style-style yang bikinan gitu apalagi kalau OS nya pindah-pindah ada yang kontribusi tenaga ahli pakai apa macOS ada yang pakai yang lain begitu ya Windows segala macam ada yang eh belum lagi kalau eh terkait lokasi ya yang bikinan Cina nanti ada itu muncul Cina-Cina-Cina gitu ya karakter Cina begitu nah itu memang eh apa nah hasil dari berkumpulnya jadi bolak-balik file itu eh apa beredar di di sistem-sistem yang berbeda ya nggak papa gitu tapi ketika balik ke kita sebagai editor ya ini harus kita apa rapihkan gitu ya kita rapihkan gitu jadi yang misalnya yang nggak perlu aku nih kalau aku nih mendapatkan file begini krok pertama ya aku pe copy nih si file-nya ini aku copy ya karena apa karena aku kan pengen tahu eh aslinya ini misalnya nih eh ini kan nanti pakai apa disini nih pakai LED aku pakai LED lagi LED saat L1 gitu kan nggak ngerti nah ini misalnya pakai style itu gitu padahal di bawah itu sudah ada list number gitu ya akan aku untuk merapihkan aku ubah itu ya jadilah jadi dari L1 jadi list number ya makanya harus aku harus copy tapi eh apa eh yang aku kerjain copyannya gitu ya yang file aslinya itu untuk patokan itu maksudnya apa maksudnya apa gitu Oh ini ente maksudnya ini anaknya ini gitu ya ini level 2 nya ini gitu jadi supaya tahu aku pe apa sih di posisi itu dia sedang menggunakan apa menggunakan style apa gitu ya jadi ini aku copy misalnya ini ini misalnya nih ya krok ya ini sudah kopiannya gitu ya misalnya sudah kopiannya pertama kali yang aku lakukan ya krok itu membuang semua style yang tidak standar ya nah caranya gimana caranya kita ke file option ya file option atau kalau disini ini karena aku sudah ada di quick access toolbar nah di file option ini ada yang namanya add-in scroll si template itu itu adanya di add-in jadi fitur template itu ada di add-in ini kamu klik disini nih manage template itu ya kita go Nah setelah gue muncul begini ya Nah ini kita organizer kita cari nih jadi di draft template laporan ini di file ini dia ada ini begini 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 ya kan nah ini yang nggak perlu itu kita buangin bro yang yang bukan yang nggak perlu ya maksudnya yang tidak standar gitu ya seperti ini bull apa lagi bull ini emang kebo apa bull nah begini-gini ini sudah bully text list bullet Mas Allah kita hapusin aja krok eh kalau misalnya kalau misalnya ada hal yang ada style yang tidak bisa dihapus itu artinya eh secara default dia ada di di reserve oleh Microsoft Word ya nanti kita akan temukan itu misalnya ini ini ifat-ifat-ifat-ifat siapa yang mau pakai ifat kita hapusin aja krok nih ya let misalnya ini ya kita hapusin aja nanti ada ya pasti kalau ya nah nih the build install no list cannot be deleted karena memang sudah sudah di reserve oleh Microsoft Word ya kita nggak apa-apa tapi yang jelas nih ya nulis nggak bisa di delete tapi yang jelas yang nggak perlu atau yang tidak standar maksud saya itu kita hapusin ya ini tabel badan tabel opoikis delete kphs kapok mau kapan ya orang sudah tidak ada kok orang bikin-bikin gitu ya apalagi ini nah yang begini ini nah ini yang XX ini seperti aku bilang tadi itu biasanya berbentuk karena pindah sistem bolak-balik pindah OS itu buka word di sini buka word di sana gitu kan file-nya motor atau alabanya kontribusi pete akan jadi banyak sistem kontribusi sehingga dia mengakomodasi kebutuhan apa file bentukan itu dengan membuat XXX begitu ya setelah enggak ada lagi yang bisa kita apos ya kita close nah sehingga nanti kita kalau kita tampilkan apa jendela style itu itu sudah sisanya yang 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 kita mau pakai gitu ya yang yang bukan anu kita mau pakai yang standar yang default gitu ya tuh jadi rapi semua nih gitu ya tuh nggak ada pebikinan macam-macam lagi ya nah ini kemudian kita kombinasikan dengan apa aku mainnya di eh shortcut keys ya krok nah misalnya jadi krok shortcut keys itu untuk ini kan heading satu nih daftar-daftar ini kan heading satu ya nah itu heading satu itu shortcut keysnya apa sih kontrol alt 1 nah gitu krok ya kita kan harus aplikasikan lagi karena style-nya kan kita hapusin tuh nah supaya aman artinya semua elemen di file ini itu punya style gitu kan harus kita aplikasikan lagi kan eh ini si di daftar yang default ini daftar style yang default kita aplikasikan sesuai dengan eh peruntukannya jadi kalau disini memang heading satu ya kita tekan kontrol alt 1 gitu kalau heading dua ya kontrol alt 2 gitu ya heading tiga kontrol alt 3 gitu jadi enggak usah cari disini lagi gitu atau kalau misalnya lagi ngedit style-nya ini jadi ditutup aja kan karena kita udah apal harusnya ya kontrol alt 1 itu bab 1 gitu ya jadi tapi karena ini judul-judul di depan-depan yang tidak membutuhkan angka 123 gitu kita backspace saja nah gitu ya Nah aku saranin krok kalau padi apa ganti bab ya itu kamu kasih kasih apa namanya spasi ya pakai body text ya gitu ini apa apa supaya eh nanti kamu akan lihat bedanya gitu ya kalau tiap-tiap ini tiap apa pergantian bab ini kan pergantian bab sebetulnya ya kan kayak gini eh ini kan pergantian bab nah kalau tiap bab itu dari pertama gitu ya ini misalnya misalnya kita menggunakan nah ini kakak yang pertama kan kata pengantar ini kadang-kadang lebih banyak eh apa eh nah gitu itu pe kata apa ya bab pertama ya di di apa namanya di halaman yang pertama gitu yang paling atas gitu kalau kita aplikasikan style heading satu itu akan yang paling baik setelahnya itu akan ngaco gitu jadi kalau misalnya kita ada heading satu itu ada ada spacing beforenya misalnya begini pro ya ini misalnya nah begitu maka yang yang paling bagus itu adalah yang paling pertama bab pertama setelahnya ya tuh masa begini padahal ini kan heading satu ya ya tapi kenapa beda dengan yang ini ini kan ada spasinya begini ya bab keduanya loh ini kok nggak kok ini kok mentok ke atas gitu ya kan makanya aku saranin eh ini memang waduh nih eh apa kayaknya bug gitu ya atau ada ada yang nggak beres di Microsoft Word ini sehingga sehingga aku selalu apa best practice nya itu adalah di atas bab itu dikasih satu spasi baik normal maupun body text aku biasanya kasih body text aja gitu ya jadi dari sini ke sini akan sama dengan ketika kalau kita ini tuh ya kan kalau ini kan sama nih ya kan ini sama jaraknya nah ini sama jaraknya gitu kan gitu jadi pergantian bab nanti bab-bab berikutnya itu akan sama gitu lain lain kalau kita misalnya nah ini misalnya ini kalau dia dipisahkan dengan next page dia akan balik lagi kelihatan rapih gitu ya tapi begitu di bawahnya ini ya itu misalnya begini ya nggak dipisahkan begitu terus kita ini nah ya kan jelek masa ini mentok ke atas padahal ini ya heading satu kalau heading satu kan bentuknya harusnya begini nih aku ada 30 poin kok di atasnya kok yang ini mah benar yang ini nggak benar gitu ya jadi best practice nya di atas bab itu kita selipkan satu spasi untuk apa sebagai sama gitu supaya sama ya spasi kosong ini juga berguna ketika kita ada penambahan kita mau edit ada penambahan sesuatu disitu ya kalau kalau misalnya ininya begini kan ente eh kadang-kadang kan susah ini eh nambahinnya gitu kan nah ini kalau ada begini kan kita udah tinggal klik disini kita paste disitu kan kalau misalnya copy paste ya kan sehingga itu juga eh apa apa menjadikan lebih mudah aja nih krok eh dari eh cover sampai kata pengantar daftar isi daftar tabel daftar gambar singkatan ya itu adalah satu section satu seksi satu bagian sehingga pemutusnya pemutusnya itu sebaiknya tidak seksion break ya kadang itu kan satu seksion seksion break kita butuhkan kalau kita seksion yang berbeda gitu tapi ini kan seksionnya sama apa indikator seksionnya sama lah ininya eh apa eh page number nya nanti kan pakai i i itu i romawi kan ya kan nah yang pakai nomor satu itu kan baru nanti di bab satu gitu ya pendahuluan gitu ya kan ini baru halaman satu gitu nah karena berubah dari i romawi menjadi satu Arab nah itu seksion yang berbeda baru kita butuhkan eh seksion break tapi kalau seksion yang sama ya ini kan daftar apa namanya singkatan kan juga menggunakan masih di i i i kan dari apa namanya bagiannya i i nah ini kita eh apa pakai page break aja oke ya gitu jadi eh kita lihat misalnya daftar isi dah di atasnya ya nah ini ini pakai page break gitu kan terus daftar tabel di atasnya nah ini jangan pakai seksion break ya dari daftar isi ke daftar tabel ya kita pakai eh apa kontrol antar aja gitu pakai page break aja ya page break page break daftar singkatan nah setelah daftar singkatan baru itu masukin seksion break karena apa karena halaman yang ini akan berubah dari i romawi menjadi halaman satu Arab ya kan gitu ini pe apa kalau kita harus pastikan ya kalau di ema mungkin pakai bahasa Inggris ya ininya Inggris ya tapi kalau ide kitab laporan ini udah pasti bahwa bahasa Indonesia kita ubah stylenya ya ubah stylenya itu menggunakan bahasa Indonesia nah isinya ini selain dari heading-heading ya ini body text numbering ya pokok isinya teksnya badan laporan itu stylenya itu berdasarkan normal bro ya berdasarkan normal sehingga apa sehingga eh mas ini ternyata mau dipakai eh mau dipakai mau menggunakan eh apa eh font yang ini misalnya folder tentu misalnya jadi kita tidak perlu mengubah satu persatu ini style kita pakai ya dari body text ya po segala macam numbering ya itu nggak perlu yang kita perlu ubah satu saja di normal ini aja jadi ente kan disini pakai kalibri ya kalau misalnya ada permintaan atau dari apa ente sebagai editornya itu ada kebutuhan menggunakan yang lain gitu ya cukup kita ubah di normalnya saja ya kita ubah di normalnya maka semuanya ini kalau ini semua ini akan berubah jadi yang kita ubah gitu tuh ya mau apa namanya mau numbering mau eh eh tulis continue ya habis bulat segala macam segala macam itu langsung berubah ketika kita ubah di normal ini gitu ya itu jadi apa yang jadi standar misalnya gitu ya misalnya normal ini ini kan padu nih kalau kita maunya itu eh eh justified ya kita kita semua minta di justified begitu kita pilih si normalnya ini kita setting sebagai justified semuanya nanti akan justify begitu ya tapi eh kalau misalnya ini jadi ikut-ikutan negro nih ya kalau kalau untuk tabel itu sebaiknya tidak justify gitu ya kalau untuk tabel itu biasanya di kita kiri saja gitu mainannya ya jangan jangan justify karena apa apa salah ya aku bilang itu salah gitu jadi misalnya ini keraif misalnya kalau kita ini justified nah ini ya kita justified ini apa maksudnya ya kok ini ada spasi loncat-loncat gini apa maksudnya gitu ya padahal sebetulnya kan yang betul begini nih spasi segini spasi segini spasinya segini segini ini adalah salah ya jadi kita jangan menggunakan justified di dalam tabel ya tidak ada standarnya tabel itu pakai justify kanan kiri tidak ada standarnya ya kita begini yang betul nah kemudian eh tabel itu adalah sepanjang marginnya bro ya jadi walaupun tabelnya isinya cuma satu kolom ya tapi eh itu akan mengisi keseluruhan margin ya nah ini gimana kalau sudah terbentuk begini nah ini kita tinggal klik kanan eh auto fit window cus nah dia akan menyesuaikan itu semuanya aja di apa di di begitu jadi klik ke ini di pojok kiri atas ini udah pilih ke pilih tabelnya klik kanan auto fit window auto fit window auto fit window terus saja sehingga dia akan menghabiskan eh akan menempati satu margin di kertas itu ya apalagi 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 nah ini satu apa apa tips ya koro ya untuk heading ya untuk heading itu orang cenderung eh sudah mabul kalau mau bolt terus gedein ya untuk heading itu kalau mau bolt dipilih salah satu aja kalau mau bolt ya apa size-nya itu sama dengan eh teksnya tapi kalau mau diperbesar itu justru mengurus harusnya ya jadi eh jadi gini heading 2 misalnya itu kalau kita ini mau membesar ya kita nggak boleh pakai bolt-bolt begini karena apa karena itu me eh bukannya nggak boleh ya ya boleh coba jelek hasilnya gitu ya ini aku ngomong secara desain secara layout bahwa ada yang namanya apa ruang putih ya white space white space itu eh kalau kita menggunakan font yang membesar yang besar-besar gitu itu sebaiknya tidak bolt ya karena apa karena akan menghabiskan lebih lebih cenderung menghabiskan ruang putih yang lebih banyak sehingga eh keterbacaan gitu ya kejelasan kalimat itu menjadi berkurang ya jadi kalau kita mau membesar ininya si heading ini heading 1 heading 2 gitu ya itu pilihlah eh font yang kurus-kurus ya mengurus misalnya begini misalnya nih ya Pak pakai gotom yang gitu ya ini juga misalnya sehingga heading 1 kita pakai gotom lanjutnya ya tapi jangan bolt karena bahkan ukurannya itu ini ini dua-dua yang heading 2nya 18 jadi udah jelas itu adalah indikator perpindahan bab atau subbab ya kita tidak perlu menambah eh jelek dengan membuat jebol ya Nah gitu jadi nah ini juga nih krok misalnya apa ente mau eh dipilih ini salah satu kalau tiap alinya itu mau masuk ini nggak usah pakai spasi ya antar paragraf tapi kalau nggak mau masuk itu pakai spasi supaya membedakan antar hal ini satu dengan hal ini ya yang lain gitu ya itu pilih salah satu juga terus kemudian Hai apa lagi Oh ya ini untuk numbering rock tipsnya adalah eh kalau mau kita kita numbering itu eh apa level atau hirarki gitu ya itu eh nah ini gini ya nah ini kan hirarki nih krok itu baiknya kalau mau A itu jangan kecil dulu jadi A yang gede dulu gitu kalau yang paling level 1 itu entah A Arab 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 gede gitu ya maksudnya satu gitu ya bukan I ya Nah itu pakai angka 1 gitu nah level 2 nya mungkin A besar gitu ya level 3 nya eh i ya level 4 nya A kecil gitu jadi yang pertama level pertama ini usahakan jangan A udah langsung jatuh ke A kecil begini ya kecil ini untuk level 2 level 3 gitu ya gitu karena apa karena bisa jadi eh kecenderungannya itu seperti ini nih kecenderungannya jadi eh eh si siapa level 1 ini bisa menjadi sub bab lagi ketika sebabnya terlalu udah terlalu misalnya eh sudah heading 5 gitu ya 2 1 1 1 1 1 1 1 nah itu kan jelek ya itu kan jelek secara desain itu nggak bagus bikin eh hirarki seperti itu tapi kan kenyataannya kita sering menghadapi demikian sehingga apa sehingga kalau di level 1 ini mau jatuhnya A ya latin itu bikin yang gede gitu eh list number itu yang eh yang A gede gitu ya setelah itu satu gede setelah itu A kecil setelah itu satu kecil gitu ya satu kecil itu maksudnya satu dikasih kurung gitu atau satu dikasih apa gitu ya eh pokok itu membedakan gitu kan nah tapi jangan jangan di level 1 sudah A kecil duluan begini jangan ya jadi boleh 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 latin boleh Arab tapi eh yang pertama-tama yang yang paling duluan itu yang gede-gede dulu gitu karena apa karena kecenderungannya kita menggunakan eh apa namanya sering menggunakan eh numbering itu itu untuk subheading atau subjudul gitu ya seperti ini gitu nah gitu jadi kalau A kecil di sini akan terlihat tidak penting gitu ya kita jadi eh nah itu style-style yang begitu atau tips-tips yang begitu itu kita ident kita bikin duluan gitu ya kalau jadi misalnya kita mau bikin eh apa namanya numbering dulu deh style numbering nya nanti bikin dulu kan style list number itu A gede yang pertama kan numbering A gede kan habis itu list numbering yang satu gede ya terus list number 3 itu A kecil misalnya numbering A kecil oke list number 4 kalau sampai ke 4 ya ini di disediakan lima ini kalau itu A kecilnya begini kita bisa lihat nih ya ini satu ya dua tiga empat kita beraya satu jadi A gede-gede satu yang ini jadi kalau kita di di bawahnya ya Nah gitu ini misalnya di atasnya begini gitu ya di bawahnya lagi Nah gitu adanya penampilannya gitu ya jadi yang gede-gede dulu terus yang kecil-kecil ya Nah ini kan kalau sudah begini kan udah tinggal mainan shortcut keys ya kalau ya kita misalnya kita misalnya apa seperti aku bilang tadi kalau kita Indonesia gitu ya ya si normalnya ini aja di Indonesia ingkrok jadi nggak usah nggak usah ngubah semua style jadi si normalnya ini dimodify di dalamnya ini ada language nah language nya ini kita jangan English tapi Indonesia aja di Indonesia tapi nggak usah di cek spelling and gram jadi nanti kita apa ini akan hilang-hilang sendiri ya makin-makin kita kita aplikasikan makin-makin kita terus saja nah ini kita ubah lagi gitu bro ini terus gitu ya Nah ini misalnya ini 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 gitu kan kita ini kepala badan kepala dinas kepala 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 lainnya gitu misalnya ini gitu dan seterusnya dan seterusnya ya apalagi nah seperti ini nih contoh salah ya ini baiknya ini kita kirikan saja ya terus kemudian si ini itu layoutnya kita tengahkan gitu oke 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 apa lagi oh ya ini sebaiknya eh yang ini ya krok ini ya judul-judul papini itu sebaiknya eh apa apa ini aja shift F3 aja nah begini aja ya gitu jadi kapitalnya nggak usah terlalu ngoyo ya gitu yang paling depan aja gitu gampang kan krok awas gampang susah ini aku ngeti apa ngeklik shift F3 ya krok ya nih untuk ngubah itu misalnya mana mana ada bab lagi nah sebenarnya jadi blok dulu shift F3 ya untuk ngubah ini kecil ini apa tiap awal kata besar ini besar ini ini small cap ini tiap kata ini semuanya gitu ya shift F3 shift F3 shift F3 gitu ya tapi kalau kita kan ini d-nya kecil gitu Naruto loh Nah aku juga usulin di karena ini kita kecenderungannya nih kalau sampai di satu lo lo lah gitu kan banyak Bne bahwa bukan banyak panjang gitu ya hirarkinya sehingga begini ini eh sebetulnya secara desain kurang bagus itu itu kita kecilin aja krok ya caranya ngecilin itu gimana cara ngecilin jangan di jangan disini ya krok jangan di apa hidinya sini ya enggak ada di sini itu karena itu hirarki heading itu masuk kesini krok multilevel list ya multilevel list dan selalu yang ini kalau kita masuk ke multilevel list pilih yang define new multilevel list kita more supaya lengkap ini pilihannya ya jadi cara ngecil ini dimana cara ngecilnya di font sini jadi misalnya bab 1 kita mau pakai kata-kata bab begitu ya tapi supaya lebih bagus enggak kayak gini maksudnya ya kita contoh di bab di bab ini kan ya mestinya kayaknya begini sorry eh heading 1 kok heading 1nya nggak muncul babnya bab 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 di sini oh iya bener buat dua kok nah ini dia di sini cus eh susahnya harus di klik ini krok so obviously Hai Ale Antonio ini selesa hari baby wave enak argu Oh tapi ini di hadingnya kenapa tidak ada ya Oke jadi udah sekitar keubah det路 bab satu itu fontnya itu yang sama ya kerok ya, cuma kita samain semuanya kalau heading satu, heading dua, heading tiga itu empat, itu yang paling kecil itu berapa ya kan, kalau textnya itu kamu pakai sebelas yang paling kecil berarti dua belas misalnya nah itulah yang kita pilih dua belas ya bab satu nanti ininya juga dua belas gitu ya itu aja ini yang kita mainkan ini tiga nah tapi ya, ini kan level satu, no style nih ini harus kita heading satu ini heading dua ini kita connect kan, kita hubungkan antara level dengan dengan level heading empat kita hubungkan dengan level ini fontnya misalnya dua belas itu terus ini juga itu fontnya juga dua belas itu terus yang lain gak usah dipilih kalau ini fontnya juga itu itu ya eh ini ini kok cus eh sorry coba coba halo nah gini maksudkan ya jadi ini kita kata pengantar kata pengantar dan isi tabel gambar singkata ya kan bab satu, pendahuluan kita ubah lagi nah gitu bab dua ini Nah, ini sama ini kan sama Ya, 12, 12, 12 Ya, jadi begitu Nah, ini baru kita Misalnya nih, krok Baiknya sih, bagusnya nih Bab 1, nah ini di bawahnya aja, krok Ya, di bawahnya aja Terus kamu Ini Spasinya itu, ngaturnya Mengatur Mengatur Ya, single aja Cusah, gitu Itu, tapi Ini kenapa munculnya begitu Ini indentasinya jangan hanging Ah, itu aja, krok Ya, tuh, gitu Jadi, rapih Jalih, krok Tuh, bab 3 Ini kita collapse aja, krok Collapse, ya Bab 4 Bab 5 Lampiran Gitu 4 Dekat, rapih kan Gitu Ya Nah, tapi ini akan Lebih rapih itu Daripada Kalau si ininya Si nomernya itu Sama gedenya dengan Karena apa? Karena kita cenderung Subbab-subbab itu Lebih besar kan Ini lebih besar daripada Textnya Kita kecenderungannya begitu Gimana supaya bagus desainnya Kalau maunya begitu Caranya Jangan pakai pull Pilih yang tipis-tipis Maksudnya font-fontnya itu tipis-tipis Terserah aja Ini aku kebetulan pakai Gotham Light Font tipis banyak Gak, gak, gak Mesti ini Ya Ini contoh aja Gitu Nah, ini supaya Nah, ini 3 ini Ini 4 ya 4, kenapa dia belum berubah Heading 4 Ini font-nya 12 ya Oke 4 Heading 4 Heading 4 Heading 4 Dia pakai Berapa? 12 Gotham Light 12 Nah, gitu ya Ini 3 3 juga Pakai Gotham Light Oke Gitu Jadi, ini yang terakhir Karena ini Apa? Heading 4 Itu Ya, sama Kan 12 12 Ini 14 sama 12 Ya, ini Lihat nih Ya, ini 12 12 14 12 Ini 18 12 Yang paling Gede Itu 22 12 Kenapa ini Tidak Mau Padahal Sudah Diubah Ada Hanging-nya Aja Ini Tidak 3 4 5 Oke Gitu kan Krok Nah Udah Ini kita Mainkan Nanti Ya Gitu Dan seterusnya Dan seterusnya Apalagi ya Oh ya Ini Aku saranin Ya Krok Eh Sorry 2 Ya Ini 1 Tuk Lagi Ini A Lagi Nah Ini Aku saranin Jarak Yang Menurut aku Paling Bagus Itu 0,8 Jadi Kelipatannya Jadi Gimana caranya Apa Bikin Indentasi Di numbering Indentasi Di numbering Itu Tidak Bisa Dilakukan Disini Krok Ya Ini Kan Numbering Numbering 1 Kok Ini Hiding Kok Jadinya Ini Numbering 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 Oh Ini Ini Ada yang Aneh Ini Ada yang Aneh Kalau Aku Ini Balikin Ke sini Ke A Ya Dia Akan Berubah Jadi Heading Tuh Ya Kan Ini Saking Sudah Pindah Bolak Balik Nah Ini Kita Harus Hapus Kita Harus Hapus Harus Hapus Tidak Tidak Bisa Di Hapus Berarti Numbering Yang Di Hapus List Number Yang Di Hapus Ini Ya List Number Kita Hapus Dulu Cus Oke Kita Bikin Lagi Cus Ya List Number Kita Baru Kita Modify Pakai Ini Tadi Nomornya Maunya A Kan A A A Number A A Gede Cus Ya Oke Tuh Langsung List Number Nah Ini Bikin Indentasinya Itu Tidak Bisa Lewat Sini Tidak Bisa Lewat Modify Paragraph Nah Ini Jangan Gak Bisa Indentasi Numbering Itu Disini Gak Bisa Ya Kalau Mau Awet Artinya Kalau Kamu Kemarin Bilang Pak Ini Balik Lagi Kacau Gitu Ketika Dibalik Jadi A Dibalik Lagi Jadi Satu Gitu Kacau Itu Karena Entep Atau Yang Ada Orang Yang Sebelum Ikro Itu Bikin Numbering Itu Indentasinya Ubahnya Di Paragraph Itu Kalau Mau Awet Atau Kalau Mau Konsisten Hasilnya Itu Selalu Adanya Di Di Numbering Itu Sediri Jadi Kalau Ini Misalnya Kita Klik Kanan Di Di A Sini Klik Kanan Adjust List Indent Nah Itu Dia Ini Juga Tips Ini Kategorinya Trick Trick Microsoft Word Bikin Indentasi Numbering Itu Tidak Bisa Di Dalam Karakteristik Stylenya Tapi Di Dalam Linianya Sendiri Di Dalam Alinianya Sendiri Nah Ini Aku Paling Bagus Itu 0,8 Dan Kelipatannya 0,8 Ini Untuk Yang Pertama Ya Gitu Nah Yang Kedua Ini Kan List Number 2 Oh Ini Ini Aku Klik Disini Ternyata Itu Adalah Heading 7 Padahal Itu Maunya List Number 2 Ya Ini Kalau Kita Klik Kanan Terus 1 Dia Akan Berubah Jadi Heading 7 Nah Berarti Entah Heading 7 Kita Delete Kalau Gak Gak Bisa Di Delete Berarti Dia Sudah Reserve Dari Microsoft Berarti List Number List Number 2 Yang Kita Delete List Number 2 Itu Caranya Supaya Kalau Susah Susah Ini Ya Kalau Bisa Di Delete Delete Aja Dulu Di Delete Itu Bukan Enggak Kenapa Kenapa Enggak Kedelet Dokumen Cuma Menetralkan Kembali Mendefoltkan Kembali Style Itu Karena Ini Sudah Bertumpuk Dari Punya Banyak Orang Nah Kalau Sudah Di Delete Itu Ini Masih Heading 7 Kita Aplikasikan Lagi Style List Number 2 Itu Nah List Number 2 Ini Kita Klik Kanan Disini Adjust List Indent Ininya 0,8 Naik Jadi 1,6 Gitu Kan Kelipatan 0,8 Aja Kita Ini Kita Eh List Number 3 Ya Kita Klik Disini Ini 1,6 Ini 2,4 Gitu Ya Nah Ini Misalnya Ini Adalah Yang Ke 4 Misalnya Kita Klik Kanan Lagi Disini Adjust List Indent Ini 2,4 Tambahan Tambahan 0,8 3,2 Mata Oh Eh Salah Meter Lagi Krok Gimana Masih Lo Cus Ya Salah Ini Ini Berapa Ini Ini Berapa 2,4 Kok Ini Klik Tuh Ya Kalau Diklik Restart Numbering Terus Yang Berubah Jadi Ini Berarti Number Nya Itu Bermasalah Terus Nomor Empat Kita Delete Dulu Kapok Muka Tan Baru Kita Aplikasikan Lagi Shift Control Shift F Baru Kita Apa Namanya Adjust Indent Ini Di 2,4 Tadi 3,2 3,2 Cus Eh Meter Lagi Krok Mas Gitu Ya Tapi Ini Kita Mau Pakai Satu Kurung Ini Yang Diubah Kalau Mau Numbering Jenis Numbering Yang Dipilih Itu Upah Di Itu Di Style Tapi Kalau Indentasinya Nah Itu Mubahnya Di Ininya Di Alineanya Ya Disitu Klik Kanan Terus Adjust Lagi Gitu Wess Siki Nah Gitu Ya Kalau Klik Kanan Gitu Oke Ini Subkomponen Oh Ini Subkomponen Ini Itu Ini Tunggu Lapang Demonstrasi Package Satu Lagi Kan Gitu Krok E Dan Seterusnya Oh Ini C Ini 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 Dan Seterusnya Eh Hah Gitu Maksudnya Ya Itu Ini Begini Begini Satuin Oke Krok Begitu Krok Apa Lagi Krok Ya Di Di Tabel Jangan Justified Ya Krok Supaya Tidak Terlihat Bodoh Apa Lagi Nah Ini Aku Juga Saranin Heading Heading Itu Juga Sebaiknya Tidak Justified Aja Ya Untuk Heading Itu Level Line Aja Left Line Aja Heading Satu Juga Left Line Saja Ya Heading Empat Juga Left Line Saja Nah Gitu Nah Ini Tapi Nanti Dikasih Spasi Ya Krok Ya Supaya Rapi Gitu Ya 12 12 Kalau Spasi Tertipis Ya Itu 12 12 Krok Dan Ini Line Spacing Untuk Alinea Si Heading Itu Satu Aja Krok Jadi Begini Spacing Spacing Di Tiap Heading Gitu Ya Itu Pasti Kelihatan Rapi Pasti Oke Oke Aku Kira Itu Ya Krok Ya Udah Udah Jelas Gitu Nanti Kita Kalau Ada Yang Temuan Yang Lain Nanti Aku Kasih Tahu Lagi Assalamualaikum Altyazı